teman-teman selamat siang juga para mahasiswa yang dari sini antara latif Tanda Putri juga dan campuran Nova Wigianto sebelumnya mungkin pada kesempatannya saya sampaikan selamat tahun baru semoga di tahun 2022 ini kita beri kesehatan, kekuatan, semangat, dan prestasi bulan Indonesia terus terjadar karena tahun ini masih banyak dikatakan penting bulan Baju hari ada kesuaran kekuatan Asia kemudian Maret pada SIGIM dan juga tahun ini koman-koman bisa terus menjaga prestasi tadi sudah saya perkenalkan di sini ada tiga teman-teman media bisa mengekspor apa yang ingin disampaikan dengan para anal sumber ada Coach Sioni dan saya sampaikan ada Coach Enggian atau Pangbel Bici berada Lopality atau sebelum itu apa kabar Coach Sioni baik Coach Sioni Coach Sioni sehat teman-teman media sehat semua penuh semangat hari ini ya langsung saja hari ini saya akan sampaikan tentang pencensi pers pemanggilan atlet dan paket plakna BPSI Masupayung tahun 2022 yang sangat ditunggu-tunggu oleh saya sampaikan dengan media kali inilah baru kita bisa sampaikan langsung saja saya sampaikan saya bacakan tentang surat keputusan nomor SKIP besar dari semiring 007 dari semiring 1.3 dari semiring 1 Romawi dari semiring 2022 tentang promosi generasi dan keputusan atlet pemusatan latihan nasional tahun 2022 yang ditandatangani oleh keumum BPP BPSI Bapak Tandung Jerman Sabunan berserta Sekretaris Jenderal BPP Bapak Mbak Madri Timran surat keputusan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2022 jadi saya ulang lagi ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2022 saya bacakan saja susunan tentang lampiran tentang promosi gradasi dan kata beri atlet pengusaha latihan PPSI tahun 2022 pertama atlet sektor kebutuhan putra satu Antoni Sini Sukabindik perkumpulannya maksudnya tadi sektor kebutuhan putra bagian utama latas utama pertama Antoni Sini Sukabindik dari BPSGS Kota Bandung pengprod BPSI dari Jawa Barat kedua Jonathan Christy dari BPST tangkas Jakarta pengprod dari BKI Jakarta ketiga Cesar Dirin Lustafito dari PB Jaru pengprod Jawa Tengah empat Ciko Aura Wipardoyo PBXS pengprod BKI Jakarta yang kelima Iksan Leonardo Immanuel Rumbay dari PB Jaru pengprod Jawa Tengah enam Christian Adinata blognya dari PB Tangkas pengprod DKI Jakarta nomor tujuh Yonatan Ramli dari pengprod DKI Jakarta delapan Sabda Perkasa Belau dari PB Jarum pengprod Jawa Tengah sembilan Bobi Setia Budi dari PB Jarum Provinsi Jawa Tengah itu di Sektor Dengar Putra Plakas Utama Berikutnya Sektor Tengah Putra Pratama Satu Ali Wijaya Kairula dari PB Mundiara Jawa Barat Kedua Tegar Sunistio dari PBXS DKI Jakarta Tiga Yohanes Saud Marcelino dari PB Jaya Raya DKI Jakarta Empat Alwi Farhad PBXS dari DKI Jakarta Nomor Lima Alfito Pringo Yudato PB Berkat Abari Kalimantan Selatan Nomor Nama Bodi Ratana Teja Utama PBXS DKI Jakarta Nomor Tujuh Muhammad Reza Al-Fadri PBXS DKI Jakarta Berikutnya B Sektor Punggara Puteri Utama Nomor Satu Gregoria Mariska Tujung PB Mutiara Jawa Barat Nomor Dua Putri Kusuma Wadani PBXS DKI Jakarta Nomor Tiga Stefani Wijaya PB Jaya Raya DKI Jakarta Empat Saidi Piscanur Widaya PB Mutiara Jawa Barat Nomor Asti Dwi Widyaniro PB Jaya Raya DKI Jakarta Nomor Nandini Putri Aruni PB Jawa Tengah Nomor Tujuh Bildis Prasista PB Jawa Tengah Nomor Delapan Siti Sarah Al-Sahra PB Exis DKI Jakarta Nomor Sembilan Oman Ayu Cahyadiri PB Jawa Tengah Nomor Sepuluh Asyar Sativa Patetani Dari PB Jarum Jawa Kanan Berikutnya Pelatnas Tunggal Putri Prakama Satu Tiga Le Diana Agar PB Mutiara Jawa Barat Nomor Dua Esther Nurumi Triwardoyo PB Exis DKI Jakarta Nomor Nomor Tiga Tasya Farah Nailah PB Jaya Raya DKI Jakarta Nomor Empat Rusana PB Jarum Jawa Tengah Nomor Mutiara Ayu Kuspita Saru PB Jarum Jawa Tengah Berikutnya C Sektor Danda Putra Pelatnas Utama Nomor Satu Markus Kernandi Gideon PB Jaya Raya Jakarta Nomor Dua Efes Sanjaya Supamulo PB Jarum Jawa Tengah Nomor Tiga Pajar Ardian PB SDS Jawa Barat Nomor Nomor Mohamad Rian Ardianto PB Jaya Raya DKI Jakarta Nomor Lima Bagas Maulam PB Jarum Jawa Tengah Nomor Nama Mohamad Sohibul Fitri SDS Jawa Barat Nomor Tujuh Pramudya Kusumwa Wadan PB Jarum Jawa Tengah Nomor Delapan Yeremian Erik Yocel Jakob Rangitan Eksis DKI Jakarta Nomor Sembilan Leo Broly Pernandu PB Jarum Jawa Tengah Nomor Sembilu Daniel Mati PB Jarum Jawa Tengah Nomor 11 Hendra Setiawan PB Jaya Raya DKI Jakarta Nomor 12 Separin Mohamad Aksan PB Jarum Jawa Tengah Kemudian Berikutnya Kelaknas Perakaman Satu Teges Satriaji Cahyo Hutong PB Jaya Raya DKI Jakarta Dua Christopher David Bijaya PB Eksis DKI Jakarta Tiga Rahmat Didayat PB Jarum Jawa Tengah Empat Muhammad Raihanur Padila PB Jarum Jawa Tengah Nomor Lima Gerardo Pris Kulaf Habis Dari PB Jaya Raya DKI Jakarta Nomor Delapan Daniel Daniel Egar Marvino PB Jarum Jawa Tengah Berikutnya D Seklar Berlangsung Utama Nomor Satu Grecia Poli PB Jaya Raya DKI Jakarta Nomor Apriyani Rahayun PB Jaya Raya DKI Jakarta Nomor Tiga Siti Padia Silval Kamadhani PB Jawa Jawa Tengah Nomor Rika Sugiyato PB Jarum Jawa Tengah Nomor Lima Nita Piolina Marwak PB XS DKI Jakarta Nomor Nomor Putri Saikah Ulimah Hidayat Dari PB XS DKI Jakarta Nomor Tujuh Febriana B. Puji Kusuma PB Jarum Jawa Tengah Nomor Delapan Amalia Cahaya Pratiwi PB Mutiara Jawa Barat Nomor Sembilan PB Palencia Wijayanti Gami PB Jawa Tengah Nomor Lani Triam Mayasari PB Jaya Raya DKI Jakarta Nomor Sebelas Melani Mamahir PB XS DKI Jakarta Nomor Dua Belas Triola Nadia PB Jaya Raya DKI Jakarta Nomor Dikabelas Sesita Putri Miantoro PB DKI Jakarta Berikutnya Pratama Kelly Larissa PB Jawa Tengah Nomor Dua Safira Murul Husnia PB Jaya Raya DKI Jakarta Tiga Rahel Alicia Rose Dari PB Exis DKI Jakarta Nomor Empat Melissa Trias Puskitasari PB Exis DKI Jakarta Nomor 6 Netanya Irawak PB Jawa Tengah Nomor Febi Setia Niro PB Jawa Tengah Nomor Tujuh Anisha Naya Kamila PB Jawa Tengah Nomor Sahra Ditya Ramah Jani PB Jawa Tengah Kemudian Sembilan Sofi Al Musira Asara Asarun Nisya Dari PB Jawa Tengah Nomor Sepuluh Ditya Aulia Pak Asya Dari PB Jawa Tengah Berikutnya Sektor Bandar Campura Platnas Utama Satu Rinof Rifali PB Jawa Tengah Nomor Dua Pika Hanitia Sementari PB Jaya Raya DKI Jakarta Tiga Adnan Molana PB Jaya DKI Jakarta Nomor Misel Christine Bandasuk PB Jawa Tengah Nomor Lima Sakarya Josiah Mulsumanti Angkas DKI Jakarta Nomor Hediana Juli Marbela DKI Jakarta DKI Jakarta Nomor Tujuh Rehan Nopal Toskajato PB Jarum Jawa Tengah Nomor Delapan Lisa Ahyu Tusumawati PB Jarum Jawa Tengah Nomor Sembilan Amri Syah 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 Nabi PB Jaya Raya DKI Jakarta Nomor Semuluh Wini Octavina Kando PB Tengkas DKI Jakarta Nomor Sebelas Indah Syahyashari Jamil PB Sekarang Nomor Nomor Satu Hafli Ramanda PB Victory Bandung Jawa Nomor Dua Aisyah Salsabila Putri Pranata PB Dimensi Badminton Akademik DKI Jakarta Nomor Tiga Aksara Putri Dania PB India Jawa Berat Itulah Nama-nama Yang saya Sampaikan Bapak Pemain Atau Atlet Yang masuk Kategori Promosi Bergabung Bersama Plaknas Cipayun Tahun 2022 Berikutnya Saya Bersakan Lagi Tentang Surat Ketutusan PB BSC Nomor SKEP 00 SKEP 008 01 33 01 Komali 2022 Tentang Pengangkatan Pelatih Aksesan Pelatih Dan Pelatih Fisik Pelatnas PBSC Tahun 2022 Yang Surat Ini Dikapkan Bicara Tahun Tanggal 24 Januari 2022 Oleh Pengurus Pusat Persatuan Duitan 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 Indonesia Bapak Agung Firman Sampuna Di sini Tercantum Nama-nama Pelatih Dan Pelatih Fisik Yang Bergabung Di Pelatnas PBSC Tahun 2022 Saya Bacakan Tentang Pelampiran Tentang Pengangkatan Pelatih Asisten Pelatih Dan Pelatih Fisik Pengusaha Pelatih Nasional BPSC Sepayu Tahun 2022 Pelatih Atlet Utama A Pelatih Atlet Utama Nomor Satu Di sektor Tunggal Putra Nama Pelatih Irwansa Nomor Dua Tunggal Putri Rioni Mainati Dan Herli Jayemudin Nomor Tiga Banda Putra Nama Pelatih Herli Imam Berkadi Dan Ariono Nomor Empat Banda Putri India Dan Prasetyo Pestu Basudi Nomor Lima Ganda Cabur Nova Vidyato Dan Amon Sunari Itu adalah Pelatih Utama Kemudian B Pelatih Atlet 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 Sektor Utama Sektor Tunggal Putra Hari Hartol Dua Jos Rimatsi Untuk Tunggal Putri Aset Suharno Dan Moriko Harda Ganda Putra Thomas Indra Caya Dan David G. Pohat Ganda Putri Andrew Dan Ganda Campuran Mohamad Rija C. Pelatih Fisik Sektor Tunggal Putra Iwan Hermawan Tunggal Putri Yangsen Alvin Di Ganda Putri Masih kosong Maksud saya Ganda Putra Masih kosong Di Ganda Putri Pelatih Fisik Adalah Ari Subarra Kemudian Nomor 5 Di Ganda Campuran Pelatih Fisik Adalah Palace Ari Bayu Marta Itulah Teman-teman Media Saya Sampaikan Dua Seperti Pemurus Pusat GBBBSI Tahun 2022 Menyambut Promosi Beragasi Dan Kategori Artif Pengusaha Pelatih Pelatih Anasional Tahun 2022 Dan Tentang Pengangkatan Pelatih Aksesai Pelatih Dan Pelatih Fisik Alat Nas Pelatih Tahun 2022 Itu Saya Sampaikan Nama-nama Lanjut Aja Ini Sudah Ada Tiga Sumber Kita Langsung Tanya Jawab Sebelum Itu Menyala Berlisata Kebanyakan Pus Rioni Kenapa Baru Sekarang Bisa Dikampekan Soal SK Pengangkatan Pelatih Pelatih Fisik Juga Dengan Promosi Kategori Artif Pengusaha Pelatih Nasional Bukat Nas Tahun 2017 Terima kasih Pak Mas Broto Untuk SK Pemanggilan Ini Berbeda Dengan Tahun Tahun Sebelumnya Rangkaian Tes Dilakukan Setelah SK Kita Keluar Tahun Ini Kami Mau Dipanggir Itu Teman-teman Yang Terbaik Yang Siap Bersaing Di Bukat Nasional Maka Dari itu Ada Serantai DPS Yang Kita Lakukan Dari Kesehatan Fisik Dan Sebagian Dulu Sebelum SK Pertanyaan Perbuatan Nantinya Bapak Pemain-pemain Yang Berkabung Pemain-pemain Sangat Siap Mereka Dibindah Karena Mereka Harapan Indonesia Dipintas Oke Langsung Tanpa Berlama-lama Saya ingin Buka Pertanyaan Silahkan Dekan Media Dari Mana Dari Medianya Dari Pertanyaan Dibindah Dibindah Oke Silahkan Teman-teman Media Saya Buka Pertanyaan Halo Teman-teman Media Halo Ada pertanyaan Mas Proto Siap Siapa nih Henry Mas Proto Oke Bukan Sama Media Teman-teman Kenal Saya Henry Dari Websitenya PB Jarum Mau Tanya Beberapa Sektor Ada yang Ganjil Untuk Sektor Ganda Itu Seperti apa Nanti Di Tampas Terima kasih Siap Sektor Ganda Saya Sektor Ganda Putri Ya Kemana Ters Bisa Jauh Positif Minit Pakan Ya Saya Jelaskan Kalau Untuk Banda Putri Memang Di Tahun Ini Kita Mempersiapkan Untuk Partner Bari Afiani Jadi Apri Mungkin Di Tahun Ini Kita Memulai Dengan Dua Partner Pertama Tetap Dengan Bresia Dan Nanti Seleksi 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 Untuk Tonamen Apa Yang Dimainkan Tapu Dan Indonesia Yang Lainnya Lebih Untuk Kemangkatan Dan Mengejar Ranking Poin Untuk Mempersiapkan Polifikasi Olimpiade Seperti itu Maka kita Buat Kebutuhan Seperti itu Terima kasih Selamat Selamat Mas Ini Ragil Dari Jawa Mas Mau nanya Buat Kabit Bintas Atau Coach Nova Ini kan Diganda Campuran Senior Ada Nama-nama Senior Yang dipotong Ravan Melly Sama Hars Gloria Ini mau potong Generasi Atau Kayak Gimana Mungkin Ada Pertimbangannya Dari PBS Oke Ya Pertanyaan Pertanyaan Ada Ada Nama Kayak Ravan Melly Gloria Yang Gak Ada Di Daftar Ini mau Potong Generasi Atau Kayak Gimana Pertimbangannya Dari PBSI Oke Pertama-tama Saya minta maaf Waktu itu Emang Banyak Teman-teman Yang nanya Saya belum bisa Jawab Karena PPSI Belum Rilis Secara resmi Jadi Saya Belum Bisa Katakan Sekarang PBSI Sudah Resmi Dan Sebenarnya Nama Fraven Jordan Mati Daefa Ada Abis Glo Dan Gloria Yang Istilahnya Pemain Senior Pemain utamanya Tidak Masuk Di Planes PBSI Tahun 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 ini Di Di Planes Sendiri Ada Halo Ada Berapa Parameter Untuk Di Planes Ini Sama Satunya Adalah Prestasi Pastinya Prestasi Satu Dua Tahun Terakhir Ini Yang Yang Kedua Mungkin Usia Terus Yang Ketiga Ada Berapa Lama Sudah Di Planes Dan Keempat Mungkin Ada Karakter Termasuk Karakter Untuk Perahuan Melly Semua Mereka Masih Yang Terbaik Di Planes Tapi Dalam Prestasi Satu Dua Tahun Terakhir Ini Karena Mereka Sudah Juara Oling Land Jadi Ekspetasi PBSI Kita Pengen Mereka Bisa Stabil Jura Terus Dan Ternyata Setelah Oling Hasilnya Tidak Menguaskan Kita Sepakat Juga Memang PBSI Khususnya Di Campuran Harus Regenerasi Karena Mereka Sudah Sudah Lama Di Platnas Jadi Mungkin Dari saya Itu Aja Pastinya Mengalai Hasilnya Setahun Dua Tahun Ini Kita Juga Harus Akui Tidak Campuran Kemarin Setelah Oling Kita Belum Bisa Islam Hidung Belar Oke Siap Oke Terima kasih Coach Nova Berikutnya Ada Teman-teman Media Nanya Halo Halo Mas Oke Bina Silahkan Buat Mas Nova Mas Nova Tadi Menyambung Pertanyaan Dari Ragil Otomatis Kan Ganda Campuran Ini Istilah Kata Memupuk Pondasi Lagi Dengan Para Junior Yang naik Diseniorkan Dan dia Harus Jadi Nah Ini Rencana Kedepannya Dari Mas Nova Sendiri Seperti Apa Buat Pemain-pemain Muda Ini Yang Kemudian Akan Dipupuk Menjadi Apa Ya Tulang Punggungnya Halo 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 Bina Iya Mas Oke Lanjut Kedengeran Mas Tadi Yang terakhir Yang terakhir Yang terakhir Mau bagaimana Ketepannya Ketepannya Dengan Dipupuk Sebagai tulang Punggungnya Ganda Campuran Mau Seperti Apa Dipupuk Dan Karena Mereka Dari Junior Langsung Main Di Utama Setahun Kalau Nggak Salah Ya Rinov Kira-kira Mereka Beberapa Lama Untuk Bisa Mau Diginjel Lama 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 Oke Ya Silahkan Ya Walaupun Putus-putus Tapi mungkin Kita Tau lah Emang Bener Kita Emang Setelah Praven Meli Fiskol Keluar Emang Tinggal Bermain-main Muda Emang Kita Kemarin Udah Rapat Dengan Pengurus Kita Emang Mau Regenerasi Walaupun Emang Berat Mungkin Kita Mempersiapkan Dua Tahun Tiga Tahun Ini Mudah-mudahan Di Olimpik 2024 Kita Kita Bisa Linov Mentari Dan Bisa Ikut Mudah-mudahan Bisa Menyumumkan Medali Walaupun Emang Kita Tau Itu Juga Gampang Tapi Kita Harus Coba Dan Anak-anak Juga Harus Siap Oke Mungkin Mungkin dari Pak Bipas Mungkin bisa Menambah Ini Bisa Ambr Kalau Oke Terima kasih Saya Tambah Dari Untuk Sektor Minus Jadi Untuk Memang Selain itu Ada Renova Kita Tau Renova Sakaria Rehan Agnan Potensi Sangat Baik Tematangan Yang Terus Difokuskan Lagi Dari Nova Dan Saya Bantu Dan Mudah-mudahan Turnamen Tidak tertunda Apa Jadi Kita Bisa Menyevoluasi Dan Buat Memacu Pengalaman Mereka Di situ Tapi Intinya Memang Ada Secara Umum Beberat Akhi Yang Kami Pulangkan Dan Di Klub Yang Yang Tantran Ini Yang Tidak Memang Standar Dan Parameter Yang Kami Berikan Seperti Misalnya Yang Belum Selesai Dibandingkan Kesempatan Yang Durasi Yang Mereka Di Platas Juga Ada Faktor Lain Yang Seperti Ya Paling Intinya Sekarang Pak Keman Kemohon Mereka Di Lapangan Jadi Itu Acuan Bagi Kita Untuk Tadi Dibilangkan Dari Benar Benar Kita Prestasi Usia Dekas Di Platas Dan Karakter Itu Yang Kita Fokus Yang mudah Mudah Dan Gampang Dan Kami Yakin Kalau Kita Bekerja Keras Dan Anak-anak Yang Kita Disipan Dengan Baik Bisa Meraih Prestasi Yang Baik Oke 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 Terima kasih Selanjutnya Ada Tekan-tekan Media Izin Mas Proto Market Dari IDM Times Dari Market IDM Times Iya Mau Bertanya Untuk Coach Eng Hian Ini Kan Kalau Pak Grace Sudah Kemungkinan Besar Akan Pensiun Di Tahun Ini Dari Setelah Olimpiade Juga Sudah Sudah Dibicarakan Untuk Pasangan Grecia Apri Sendiri Nanti Targetnya Seperti Apa Coach Di Dalam Satu Tahun Ini Sama Mau Tanya Buat Coach Rioni Di Tunggal Putri Kan Juga Ada Nama Ruselia Yang Tidak Lagi Masuk Ke Daftar Penghuni Pelatnas Kalau Itu Ada Alasannya Yang Bisa Disampaikan Juga Sama Mau Bertanya Ini Coach Dari PBSI Sendiri Tahun Ini Alasannya Apa Untuk Mempertahankan Deddy Sebagai Pasangan Sparring Di Ganda Putra Mereka Tetap Menjadi Pasangan Sparring Terima Kasih Oke Terima Kasih Untuk Target Grace Dan Apri Sendiri Sudah Sudah Hanya Beratakan Pertama Pertama Adalah Kalian Yang Kedua Adalah Kebutuhan Untuk Memperkuat Tim Tapi Yang Lebih Fokusnya Untuk Grace Bisa Bertahan Di Pelatnas Adalah Bagaimana Menciptakan Karena Kecar Karena Kecar Ini Karena Kecurangan Rule Model Jadi Inilah Kesaran Dari Grace Untuk Bertahan Di Pelatnas Selain Menurut Tentas Dia Untuk Mempertahankan Tentas Dengan Apri Yang Kedua Adalah Bagaimana Bagaimana Bisa Melakukan Tempat Test Tentas 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 Bindingan Yang Saya Dikerikan Oleh Chris Pada Junior- Juniornya Terima kasih Terima 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 Baik Itu 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 Bagaimana Terima Dan Untuk Deddy Si Setiawan Sama Faksen Itu Mereka Kita Sangat Mereka Dari Model Yang Benar Baik Karena Mereka Dari Disiplin Dari Kerajinan Yang Paling Bagus itu dipertanggungkan perkembangan mereka dan kebawaan itu. Dari umur segini saja mereka bisa menunjukkan prestasi itu jadi baik untuk menurut kita untuk menjadi gambaran untuk mereka. Itu saja, Mas Muda. Terima kasih Coach Reda Yoni. Lanjut, berikutnya. Siapa lagi? Mas ya, nanya lagi dong, Mas. Mas Brot tanya lagi dong. Siapa nih? Iya, nggak nanya? Nanti dikasih kesempatan kedua. Berikutnya. Ayo, mumpung ketemu nih. Biar padalah nelfon ya. Nelfon nggak diangkat nih. Masih kesempatan nih. Halo? Oke lah, kasih lagi deh. Mas Muda, aku lihat di daftar latih utama itu Sunggal Putra cuma ada kotir wansa aja. Ini statusnya kotir wansa dia sebagai pelatih utama, asisten atau kayak gimana ini buat Coach Rioni? Seperti apa status pelatih Sunggal Putra itu sendiri? Oke. Itu aja. Oke, Coach Rioni soal pelatih Sunggal Putra bagaimana? Ini yang memang dia harus sementara mau sendiri yang pernah juga terjadi di mana? Di saya ya. Saya juga merangkau di konsumsi. Tapi sementara kita lagi penggantinya, yang saya akan membantu. Saya akan membantu. Saya akan seperti itu. Saya bisa mengkakur dan untuk statusnya dia ya. Statusnya dia ya. Statusnya dia sementara dia pegang sebagai kepala pelatih dan asisten yang merangkau lah. Sementara itu lah. Berarti statusnya udah pelatih utama ya, Coach Rioni? Iya, Coach Rioni sebagai pelatih utama. Cuma posisinya dia masih sendirian. Masih jomblo. Ini bergibantu oleh Coach Rioni. Karena saya ngasih yang gampang itu kita jadi pelatih ya. terima kasih. Ya, berikutnya. Teman-teman media. Mas Turut, boleh nanya lagi enggak? Siapa nih? Halo, boleh nanya lagi enggak mas? Bu Ina. Bentar, dikasih teman yang lain. Teman-teman yang lain. Kalau nggak ada nanti mungkin Bina ada di panel, apa penutup pertanyaan di e-conference ini. Mas Broto nanya. Buat Kak Rioni, ini saya mau konfirmasi benar nggak ya buat kejuaraan Asia nanti ini yang Putra memang mendaftarkan pemain-pemain yang lebih muda gitu. Itu kan udah keluar di Medsos dan di turnamen software ya, daftar namanya, saya mau konfirmasi apakah itu benar gitu dan alasannya seperti apa gitu, apakah kemarin statusnya jadi juara bertahan kemudian sekarang memberikan kesempatan pada yang muda untuk kualifikasi Tom Maskap. Makasih. Ya, alas kemarin ya, cuma karena hari ini kita akan fokus tentang soal promosi dan integrasi pengangkat pelatih dari seluruh pelatih, juga pelatih visi dari partner salur. pertanyaan itu ditunda, akan nanti dijawab dalam satu-dua hari berikutnya. Hari ini kita fokus menelesaikan tentang promosi, integrasi, dan juga pengangkatan pelatih dan seluruh pelatih dari partner salur. Tunggu ya, kalau yang soal kejuaraan Asia, jangan khawatir, satu-dua hari ini akan muncul berikutnya. Mas Brod, buat Kak Oni, ini kan sudah awal tahun 2022, waktu itu pernah bilang karena masih pandemi, jadi kemungkinan akan lebih banyak kejuaraan multi-event yang akan diikut sertakan. Apakah rencana itu tetap di 2022 tetap akan dijalani, lebih memprioritaskan kejuaraan besar ya, kejuaraan bergu, seperti itu, yang wajib ya, kayak SE Game, nanti Asian Game, lalu Uber, kayak gitu. Atau seperti apa gitu, karena menilai karena masih pandemi kan waktu itu sebelum akhir 2021, Kak Oni pernah ngomong seperti itu. Coba. Memang jadwalnya itu agak susah, tapi kalau untuk kita tidak mempercayakan seperti ada bergu, kejuaraan SE Game, Asian Game, dan ada Thomas Cup, yang terbaik akan kita turunkan. Dan sebisa mungkin kejuaraan-kejuaraan yang kita untuk memakai atau melihat perkembangan pemain kita, akan kita kirimkan sebisa mungkin banyak yang kita terbenturan dengan catatan metode dan perbenturan bisa. Tapi sebisa mungkin kita akan mengirim pemain-pemain yang sudah siap dan untuk proyeksi pemain-pemain muda untuk menggantikan pemain yang lama, tapi sekarang yang pemain yang lama, yang sudah dikutasi, kita harus menjaga, karena sebentar lagi kan ada Olimpiade. Nah, itu benar-benar kita jadwalnya harus benar-benar kita programkan. Karena kejuaraan tiba-tiba ada yang cancel, kita nggak tahu. Ada seperti info seperti itu, belum fix, mungkin ada satu, dua kejuaraan. Jadi yang saya, tahun lalu yang saya masukkan, seperti itu. Karena pandeminya sudah menyebabkan kurang, saya harapkan kita bisa sebanyak mungkin menyebabkan kejuaraan, biar kita bisa mengakiliasi lebih baik dan kemampuan kemampuan kita sampai di mana. Biar, supaya pelatih-pelatih yang membina mereka lebih gampang ya, mengetahui kekuatan lawan, karena itu terpunggung sekali. Seperti itu ya. Kalau begitu, Kak, grand target, ini maksudnya target besar di 2022, di mana aja gitu? 2002. Ya, target-t target besar. Satu kan, tadi kan ada All England yang di depan mata, dan yang kita mau ikuti nanti pada Asia, di Malaysia nanti berikutnya, beberapa hari lagi tadi. Setelah itu nanti Thomas Cup ya, yang sebentar lagi ya, dan waktunya kita selesai tinggal 7 bulan lagi. Jadi sementara yang target besar, kami ya seperti itu. Dan satu ada SM Games ya. Masalah berdua itu ada SM Games. Kejalan dunia, Mas Boto kapan ya ada itu? Masih lama ya. Jadi untuk tiga ini, kami akan fokus, fokus ke situ, tapi kita tidak terlipakan untuk kecil pun, gak segampang itu ya. Bagaimana kita target yang besar, tapi kita jangan melupakan kecil, kita harus mengasuhi di situ. Itu ya sebenarnya, tiga tituran ini yang saya fokuskan. Dan ya itu. Oke, siap. Baik, terima kasih. Coach Reoni, terima kasih dari Rekanian Menurut Higia, yang sudah menghadiri acara press conference siang hari ini. Tapi sebelum itu, belum menutup ini, saya minta sedikit closing statement dari Coach Reoni, apa yang harapannya untuk pangas PPSI tahun 2022. saya harap yang bisa terus berkarya, ada pelatih-pelatih kan yang saya, ada pemain dan pelatih yang tidak bergabung lagi di sini, saya harap bisa berkarya, untuk pemain bisa mereka poin-poin yang penting yang kalau mereka mau lanjut, harus melihat. Saya kira apa yang harus berpikir dan mudah-mudahan mereka bisa berprestasi di luar. Dan untuk pelatih yang tidak di sini lagi, mereka bisa berkarya ke luar dan membuat pelatih-pelatih, pemain-pemain akreatif yang baik untuk mengirim ke sini lagi. dan terus visi dan misi di kondensi menurut ini adalah memberikan banyak kesempatan akreatif-akreatif muda untuk sebagus menjelaskan akreatif-akreatif terbaik menuju Olimpi tahun 2024. Oke, terima kasih. Mungkin Coach, jadi closing statement dikit aja harapannya di tahun 2022 ini? Terima kasih. Tahun ini kita memberi kesempatan untuk pemain muda, untuk mengikuti tanggung jawab ya sebagai ucong tombak, mungkin di tempat pemain besar seperti ada Seki, Masyanki, seperti ada Kejuangan Dunia. kita juga berharap dan kita juga anak-anak ini supaya memiliki misalnya motivasi yang tinggi, seorang pejuang, nggak gampang menyerah untuk mencapai juara itu aja. Jadi saya berharap tahun ini, walaupun memang nggak gampang karena banyak pemain muda, tapi saya tetap optimis. Itu aja, Mas. Oke, siap. Terima kasih Coach. Kalau tidak ada yang begini, antara press conference yang ini kita akhiri, saya sampaikan dulu, terima kasih kepada Kutsi Mopak Wimpres, Kutsi Olimpi Nafi, Pelatih Benda Putri, Kutsi Dengdia, juga pelatih Benda Tampuan, Kutsi Mopak Wiganto. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang juga bergabung, menambah semaraknya antara press conference yang ini. dan kemudian kata-kata yang kami tutup dan kami terus memohon hubungan dan juga bantuan dengan rekan-rekan media dan seperti dikatakan oleh Coach India, hubungan dengan pengembangan yang tentu akan membuat semangat, bisa berhasil di Indonesia bisa berhubungan. Terima kasih kepada rekan-rekan media, maaf kalau ada pergerangan. Sampai jumpa nanti di antara-antara berikutnya. Saya, Bapak-Ibu, dan kemudian antara press conference yang ini kita akhiri dan sampai jumpa. Saya terus, terima kasih. Terima kasih. Saya ada pertanyaan terima kasih. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.